Halo Bro and Sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835 Kali ini teman-teman kita mau bahas motor road race Ini adalah Jupiter MX150 King Dimana konsepnya adalah road race Atau di teman-teman balap nyebutnya herak Jadinya tracknya itu di atas 300 meter gitu teman-teman Modifnya udah full dari depan sampai ke belakang Dan pemiliknya adalah, kita pernah satu company Tapi sekarang sudah berpisah karena sesuatu dan lain hal Oke tanpa panjang lebar lagi kita bahas Tapi sebelum itu ya teman-teman Sekedar informasi, jika di channel ini kamu bisa lihat ragam informasi motor-motor terbaru Kemudian ada ragam modifikasi juga Mulai dari motor dua tak, motor matic hingga motor sport seperti ini Kamu bisa scroll ke daftar video kita sebelumnya Oke tanpa panjang lebar lagi Kita simak secara sinematik sedikit saja ini motor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke semua, sebelah aku sudah ada Gung Mayun Apa kabar Gung? Ayo, baik-baik, baik Rah Oke Gung Ini tiba-tiba udah punya motor seperti ini teman-teman Dulu memang Doi itu terkenal dengan Willy mungkin Flashback Dulu sempat ngeditin video Willy gitu Gung ya Masih belajar-belajar Willy Sekarang udah naik kelas ke level seperti ini Oke Gung, bisa diceritain Gung ini motor tahun berapa dan konsepnya napi gitu Gung Ini motor tahun 2015 Oke Konsepnya Rodris Berarti ini M8 King? M8 King 150, konsep Rodris Rodris Oke Mungkin dari sekilas teman-teman udah ngeliat ini warnanya mencolok banget Ini warnanya apa dan ngerjainnya dimana Gung? Ini warnanya biru Yamaha punya Untuk pengerjaan saya buat sendiri di bengkel sendiri Bengkelnya apa namanya Gung? 25 pain 25 pain Mungkin teman-teman yang penasaran bisa cek di deskripsi nanti aku cantumin Dan yang khusus area Gianyar dan yang ngecat disini dapat bonus stiker dari 3835 Lanjut Gung, itu konsepnya biru tadi plus ada airbrush jadi bisa airbrush juga di bengkelnya? Bisa, bisa Tergantung permintaan Oke siap, siap, siap Untuk gambaran biaya Gung, ngecat ini berapa Gung? Kurang lebih Ini kurang lebih 2,5 juta 2,5 juta Oke siap, siap, siap Lanjut ke modifikasinya sekarang Dari depan Gung mungkin diceritain velg, ban, sama pengereman Untuk master saya pakai KTC Untuk kaliper saya pakai RCB Untuk pengereman saya pakai PSM Untuk velg pakai RCB Itu sudah di repaint juga velgnya Gung? Sudah Oke, warnanya apa namanya Gung? Orange Stabilo Orange Stabilo Oke, untuk PSM piringan Gung, floating atau gimana Gung? Sudah Sudah floating Untuk ban Pirelli Rosso Corsa 2 Depan belakang? Ya, depan belakang Ukuran depannya boleh tahu Gung? 100 per 80 Yang belakang? Sama juga Oh sama Sama ya Siap, siap, siap Lanjut ke atas sedikit Gung Ini lampu-lampu otomatis sudah dilepas Diterondol lah Sudah depan drop head Drop head Ini boleh tahu berapa? 30 Plus diturunin dikit Turunin dikit Oke, oke Terus untuk di hand grip Ini apa Gung? Hand grip ini pakai yang ini Standarnya semua Standarnya Untuk gas Apa? Starternya itu pakai apa? Ini custom ini Oh custom Fungsinya untuk? Untuk nyalain motor aja Oh untuk nyalain motor Ya, satu tangan Oke Berarti start dorong juga bisa? Bisa Oke, siap, siap Sedikit Mungkin mesin belakangan ya teman-teman Ke belakang dulu Ketengah dulu Ini ada underbone Atau footstep Pakai produk apa Gung? Dari Bipro Bipro Ya, underbone Oke Khusus M8 King Oh, memang khusus M8 King Harganya berapa Gung? Sekitar 1 1 1,1 Siap, siap, siap Lanjut ke belakang Ini final gear rantai Pakai apa Gung? Pakai triple S Yang 14,44 Oke Dan sebelah kanan belakang Ada kenal port Yang bentuknya memang ala-ala Yamaha banget Pendek Mirip-mirip underbell gitu Itu kenal portnya apa Gung? Kenal port pakai DOS DOS Ya Itu udah plug and play? Sudah Harganya kurang lebih? 1,2 1,2 Oke Untuk yang penasaran dengan suara kenal portnya Aku cantumin disini Oke Yang Dua terakhir Ke mesin sekarang Mesinnya Udah di Bore up Mungkin teman-teman yang penasaran Bisa di DM Tapi untuk menunjang mesin itu Udah ada radiator juga Radiatornya pakai Bipro Bipro yang dimensinya lebih gede Iya Lebih besar Oke 30 cm 30 cm Radiatornya gede Jadi untuk mesin Silahkan DM ke Instagramnya Gung Mayun Mungkin mau Apa gitu silahkan Atau mau modif juga silahkan Terus Dua terakhir Gung Yang belum kesampean di motor ini Apa Gung Next project Next project Pasang sok belakang Oh Suspensi belakang Ini masih yang Masih standar Masih standar Oke Sisanya Sama ganti Turtle body Oke Turtle body itu yang sejenis Karbo itu Sejenis karbo itu Oh Iya siap 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 Oke Kita tunggu nanti Hasilnya mungkin teman-teman bisa langsung follow Mungkin nanti akan di up disitu Terakhir Gung Biaya untuk wujudin motor ini berapa Gung Kurang lebih Kurang lebih 10 juta 10 jutaan ya Berarti yang berat di mesin Sama cat Oke 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 Gung Terima kasih informasinya Oke teman-teman Itu tadi sedikit informasi Jupiter M.E. King Yang di konsep Road race Semoga Menginspirasi buat teman-teman Dalam berkarya Khususnya yang suka racing Terima kasih Sudah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye Cekong Terima kasih.